Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa Di konten kali ini kita akan ngomentarin sesuatu yang terjadi di Kabupaten Purubalingga Rekor muri baru dipecahkan oleh Kabupaten Purubalingga Dengan mengusung 300 tandu replika Sudirman Dengan 5.202 pengusung tandu dari berbagai elemen masyarakat Bagi museum rekor Indonesia Ini menjadi rekor yang ke-10.525 Kemudian bagi Kabupaten Purubalingga Ini adalah rekor yang ke-33 Biagam rekor muri secara simbolis diserahkan oleh Perwakilan muri kepada Bupati Purubalingga Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Komandan Kodim 0702 Purubalingga dan Kapolres Purubalingga Kira-kira manfaat apa yang diperoleh oleh pemecah rekor muri? Ternyata setelah saya mencari informasi di website muri Saya mengambil kesimpulan bahwa pemecah rekor muri Untuk meraih pengakuan Menurut KBBI Arti kata pengakuan adalah proses Cara perbuatan mengakui atau mengaku Perbuatan mengaku atau mengakui Prosesnya dengan mengandakan kirab dan du Caranya didaftarkan melalui muri Kemudian muri mengakui itu sebagai rekor Atau satu-satunya di Indonesia bahkan dunia Karena muri sendiri adalah kepanjangan Dari museum rekor dunia Indonesia Menurut pendirinya Jaya Suprana Museum rekor muri Indonesia sebagai lembaga swadaya Masyarakat Artinya lembaga swadaya masyarakat ya Yang bertugas menghimpun data Serta mengandung gerahkan prestasi Superlatif dan karya masyarakat Indonesia Jaya Suprana menjelaskan Perihal fungsi muri Untuk memfasilitasi Dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia Agar berprestasi Jaya Suprana juga menguapkan bahwa Rekor-rekor yang dicatat kebanyakan Sifatnya kuantitas Kuantitas ya Jadi banyak-banyakan Kebanyakan sifatnya kuantitas Bukan kualitas Namun bukan berarti Rekor-rekor tersebut Tidak berkualitas Apakah menurut kamu Rekor mengusung tandu ini berkualitas Atau hanya bersifat kuantitas Silahkan komen di bawah Rekor-rekor yang ada di muri Menjadi pemantik sekaligus Pencatat budaya dan warisan intelektual Masyarakat Indonesia Jaya menyadari bahwa Budaya dan warisan intelektual Dapat punah Jika tidak dapat Tidak mendapat apresiasi Nah tentunya tujuan Dari muri ini sangat mulia ya Oleh Pak Jaya Suprana Kita kesampingkan Pembahasan tentang muri Ada hal mendasar lain Yang bahkan mungkin luput dari sorotan pihak manapun Yaitu mengenai dana yang digunakan Untuk kegiatan Pengusungan tandu Sudirman Bukan dana yang digeluarkan oleh para penyelenggara Tapi dana yang digeluarkan oleh para peserta yang menjadi pengusung tandu Mereka para pengusung tandu Sebagian besar berasal dari unsur pemerintah desa Hal ini terkuat dimana dalam surat edaran yang digeluarkan oleh desa-desa Surat edaran yang digeluarkan oleh desa-desa Kepada para pengusaha lokal Dengan tujuan untuk meminta dana bantuan operasional Dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan kirap tandu replika Sudirman Menurut informasi dari para pengusaha lokal tersebut Pemerintah desa Diwajibkan mengirimkan 20 orang sebagai pengusung tandu Mau tidak mau Desa harus mengerahkan orang dari luar unsur perangkat desa Dengan demikian Desa secara tidak langsung akan dibebani biaya operasional terhadap 20 orang tersebut Pertanyaannya Dananya dari mana Yang jelas Karena ini bukan kegiatan rutin Kegiatan ini tidak tertuang dalam RKBDES Apalagi APBDES Atas dasar itulah pemerintah desa Memutuskan untuk meminta bantuan dana operasional Kepada pengusaha-pengusaha lokal Termasuk BUMDES Lalu berapa besaran dana yang diminta Rata-rata pemerintah desa tidak menyebutkan nominal Mereka hanya menyebutkan untuk kebutuhan operasional 20 orang Para pengusaha lokal tersebut menangkapi dengan respon beragam Ada yang mendukung Ada pula yang apatis Walaupun akhirnya tetap memberi bantuan dana Bantuan dana tersebut bervariasi Mulai dari Rp500.000 hingga Rp2.000.000 Sesuai kemampuan para pengusaha lokal tersebut Lalu berapa sebenarnya besaran dana yang dimbutuhkan oleh pemerintah desa Mari kita hitung Jika setiap desa mengirimkan 20 orang Katakanlah setiap orang diberi operasional Rp50.000 Makan minum Rp17.500.000 Mobil Rp2.300.000 Berarti satu desa butuh dana Rp1.650.000 per desa Dikali 224 desa total ada Rp369.600.000 Dan sebesar ini bisa dijadikan modal untuk mendirikan BUMDES bersama Jika tidak untuk melakukan kegiatan itu Untuk desa-desa yang punya pengusaha lokal tidak masalah Tapi untuk desa-desa yang tidak mengenal ke pengusaha lokal Otomatis yang dibebankan biasanya kades, kadus, ataupun perangkat desa Ini kan menjadi beban Walaupun ada rekor muri yang begitu megah Yang telah dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Purpalingga Tetapi dibalik itu ada penderitaan yang dialami oleh kades, kadus, dan perangkat desa lainnya Kira-kira desa tempat tinggal kalian Dapat dana dari mana untuk ikut pawetandu? Komen di bawah Terima kasih Semoga konten ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh